Intro Letnan General Simon Hendricksburg, Panglima Kenil 18 Desember 1948 malam berada di pangkalan udara Andir Bandung Besok subuh dia akan memimpin langsung operasi Krahe Misi dari operasi militer ini adalah untuk merebut ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta Menangkap pemimpin politik dan menghancurkan kekuatan tentara Republik Akhirnya menguasai kembali Indonesia Yang berarti Republik Indonesia dihapuskan dari peta dunia Intro 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 Mesin pesawat tempur kerajaan Belanda mendesing kuat Memecah gandingan Yogyakarta pada pagi itu Pesawat pengebom B-25 Michel terbang rendah Dan menghujani landasan udara Baguwo Harjo Dengan ratusan bol Jenis Dakota C-47 menerjunkan dua kompi pasukan baret merah KST Atau Korps Special Trooper Pasukan khusus kerajaan Belanda yang bermarkas di Batu Jajar, Jawa Barat Pendaratan pasukan ini merupakan pertanda dimulainya operasi militer Belanda Dengan sandi operasi Pelikan Sebuah operasi besar di bawah pimpinan Letnan General Simon Hendrik Spur Panglima Tertinggi Knell Koningslitzke Nederlands Indisch Lekker Spur bahkan turut terbang dalam pesawat B-25 Michel Dan memberi komando langsung kepada pasukannya Operasi Pelikan adalah bagian dari percepatan operasi KRAI secara umum yang digelar di Yogyakarta Operasi militer ini bertujuan menduduki Yogyakarta Yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia Misi lain dari operasi ini adalah menangkap para pemimpin Republik Indonesia Pangkalan udara Magwo berhasil dikuasai tanpa perlawanan berarti dari tentara Indonesia Pesawat pengangkut Dakota setelahnya langsung menuju Semarang Menjemput dua batalion infanteri baret hijau Dibutuhkan 120 sorti untuk memobilisir dua batalion pimpinan Kolonel Van Big Di hari yang sama Dua batalion bergerak dari Salatiga melewati Kartosuro Satu batalion mengarah ke Solo Dan satu batalion langsung menuju Yogyakarta Sedangkan di utara Jawa Satu batalion tempur merebut Cepu dan Rembang Dan bergabung dengan Brigade Tempur Marinir Setelah melakukan pendaratan di Pantai Tuban Spur mengerahkan sekitar 15.000 tentara Yang diperkuat dengan pesawat tempur Pesawat pembom Pesawat pengangkut Tank Artileri Dan kendaraan angkut Serangan militer tiba-tiba seperti ini Sontak membuat masyarakat Yogyakarta kalang kabut Padahal komisi tiga negara tengah melakukan perundingan damai Sejak Januari 1948 di Kaliuram Maizen TNI Purnawirawan Sukococok Roatmojo Beliau adalah salah satu pelaku sejarah Yang mengalami langsung serangan operasi Krai Saat itu ia berbangkat letnan 2 Ia ditugaskan berjaga di sekitar istana negara Bersama dengan satu peleton pasukan polisi tentara Yang dipimpinnya Kira-kira jam 3 siang Itu pasukan Belanda sudah sampai Kantor pos Sama benteng Friedeburg Itu sudah depan-depan sama istana Dan saya komandan peleton Dari Kompli yang jaga di situ Masang anak buah saya di Pinggir pager itu Dan dari pinggir pager Sama benteng Friedeburg itu sudah terbang Sampai Maghrib itu Belanda sudah berkuasa lagi Endah Sampai Maghrib Belanda sudah menuduki Jogja Pasukan kita sudah Lali meninggalkan Jogja Kecuali pasukan di istana itu Sudah Juga Sudah ditawan Oleh Belanda Presiden dan sebagainya itu Karena mereka memutuskan Jadi di istana sendiri terjadi Keributan Karena saya Komandan peleton itu Mengusulkan Agar supaya mereka Melarikan diri Lewat belakang Menyelamatkan Presiden kan Tugas saya kan Menyelamatkan Presiden Saya disuruh ketemu Mayor Gandhi Mayor Gandhi itu Ajudan Presiden Mayor Gandhi juga Tidak bisa memutuskan Menyuruh saya Ngadep Presiden Soekarno Presiden tanya kepada saya Ada apa Begini wah Saya ditinggalkan Dengan 30 orang disini Bapak masih bisa Lipat belakang Karena istana Belum terkopong Begini Cok Merah putih Tidak menyerah Jadi begini Tangannya itu Kanan Merah putih Tidak menyerah Pasca diduduki Belanda Yogyakarta pun Mencekam Sebagian besar Masyarakat Bersembunyi Bahkan melarikan diri Ke daerah lain Hari ketiga Pasca serangan Kolonel Dirk Reynard Albert Van Langen Komandan wilayah Jogja dan Solo Mengirim pasukannya Untuk menjemput Para pemimpin Republik Di Gedung Agung Lantas membawanya Kelapangan terbang Maguwarjo Bung Karno Sultan Syahrir Dan Agus Salim Diasingkan Ke Brastagi Sumatera Utara Sedangkan Bung Hatta Dan Surya Dharma Kepulau Bangka Mohamad Rum Dan Alis Sastro Amidjo Yang menyusul Pada 31 Desember 1948 Pada waktu Belanda itu Mengirim Mengirim pasukan Ke Jogja Nart Jogja Itu ungkapannya Kami akan Menyelamatkan Sultan Itu Akan menyelamatkan Sultan Menyelamatkan Dari apa Para diplomat Dari Amerika Juga bertanya Katanya itu Ini mahnya Belanda Siapa ini Itu sudah direncanakan Sejak Sejak akan menyerang Indonesia pun Saya kira itu sudah Dipikirkan Yang macam gitu Setelah Jogja Diduduki Tentara Belanda Langsung menangkap Para pemimpin Republik Mereka ditempatkan Di Gedung Agung Sedangkan Sri Sultan Oleh pimpinan operasi Kolonel Van Langen Dilarang keluar Dari lingkaran merah Yang dibuat Di atas peta Keraton Sultan Dengan maksud Dengan maksud Sewaktu-waktu Bisa diadakan Perundingan Secara terpisah Antara pihak Belanda Dengan Keraton Dengan harapan Sri Sultan Bisa Nanti akan Menggantikan tugas Dan fungsi Pemerintahan Republik Dalam perundingan Perlindungan Selanjutnya Sementara itu Jenderal Besar Sudirman Menolak menyerah Melalui siaran radio Ia justru Memerintahkan Seluruh tentara Republik Indonesia Melakukan perang Gerilya Perintah itu Ada dalam Surat Perintah Kelat nomor 1 Garis miring PB Garis miring D Garis miring 1948 Jenderal Abdul Haris Nasution Yang waktu itu Berpangkat kolonel Dan menjabat Sebagai penglima Tentara Dan teritorium Jawa Menceritakannya Dalam film dokumenter Karya Rulof Kiers Tentara Tentara Wijken, semua wijken. En Spoor had gepland voor Rijkwater. Na 3 maanden is rust en orde. Toen ze de zaak niet onder controle kunnen krijgen, toen moesten ze terreur gaan toepassen? Ja, daar kwam nogal veel voor en het is begrijpelijk. Want ik maakte hetzelfde meelaten met de TNI tijdens onze eigen antikre-activiteiten op verschillende eilanden. Je kan aanvoelen als militair dat je wekenlang, maandenlang in een streek zit waar iedereen vijandig is. Waar iedereen jou maar harseleert. Ik geloof dat je je ook niet kan beheersen soms. Maar juist aan de andere kant, terreur is het begin van de nederlaging. Lering Menoreh ini adalah salah satu jalur perang gerilya yang dilakukan pasokan TNI pada masa itu. Menoreh adalah deret perbukitan yang membentang di sisi barat Yogyakarta hingga melintasi batas timur kebupaten Purworejo dan sebagian wilayah Magelang. Medan tempur yang berat membuat lereng Menoreh sulit dijangkau kendaraan taktis peperangan. Itulah sebabnya wilayah ini dahulu dijadikan kantong gerilya para penjuang tanah air. Menurut sejarah, daerah ini juga dijadikan Pangeran Diponegoro sebagai daerah persinggahan saat perang melawan Fiose. Ini adalah markas dari Kolonel TB Sima Tupang. Kolonel TB Sima Tupang itu adalah wakil kepala staf angkatan perang saat itu. Beliau menyingkir dari Jogja ke sini itu karena waktu itu Belanda menduduki Jogja. Dari sini pula semua kegiatan pemerintahan militer mulai dibangun selain MBKD yang ada di Manis Renggol. Di tempat ini juga Pak TB Sima Tupang itu juga tidak sendirian. Di sini ada Pak Ali Budiarjo, ada Mokodinta. Beliau itu adalah pasukan Siliwangi yang sengaja ditinggal. Pada tanggal 18 Februari 49, Kolonel Bambang Sugeng berserta Letko Wiliater Huta Galung, beliau datang dari Gunung Sumbing. Mereka menyampaikan hasil rapat harus membuat sebuah serangan yang bersifat spektakuler. Bambang Sugeng saat itu menyampaikan apa rencana dari divisi 3 tersebut. Pak Bambang Sugeng meminta kepada Sima Tupang untuk membantu membuat konsep maupun teks yang nantinya akan disiarkan pada saat Serangan Umum 1 Maret itu selesai dilaksanakan. Dalam bentuk bahasa Inggris sekalian dipancarkan di Playen dan di Wiladek. Kebetulan kita ada satu namanya Bu Sutilah. Beliau itu adalah Ketua Dapur Umum. Pak Ali Budiarjo. Ini Pak Karyo Tomo. Ini Pak Mokok Ginta dan ini. Oh Pak Mokok Ginta ini. Ini Pak Budiak. Bapak Wija. Bapak wajah, Masa itu 3.00 malam. Dan Raja Perjalanan itu 3.00 malam. Dan di sini pada jam sekawan. Cuma jam jam itu 10.00 malam, jam sekawan juga jam sekawan. Batu itu jam sekawan yang berpian itu. Apa yang ada di sini, Pak? kalau kami Rauwe merikin itu? apa itu, kita mau jalan tapi kok tentara-tentara ini ada musik ini ada londos yang di Jogja ini ada musik ini ada ini ada yang berjalan ini ada yang berjalan saya harus jaringan dari negara ini jaringan dari negara ini dari negara ini kita berjalan tersebut secara di dalam negara yang keadaan kita akan memanggil jadi tidak ada yang berjalan karena di negara itu tidak ada yang di markas jadi tentara-tentara sudah bisa jadi tidak ada yang lain kita akan kemurutan memiliki pembentaran tidak ada yang di kemudian jadi mereka akan kemurutan kita akan kembali dan itu juga itu juga sayaD Pemudahan itu, dik nyon presa dusun banaran itu pun dikulonin. Kedikin itu buat nonton dusun banaran, kedikin itu dusun kali wungklon. Nek banaran itu kidul, kidul pun dikulonin. Dukok gue ucap mengalun banaran kidul. Oke, maturon dikulon, dikulonin. Banaran kidul dibom sarang kalen samigalo. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Samdi adalah pasukan tentara pelajar Brigade 17 Detasemen 3 yang bertugas memperkuat Subware Crisis 103B wilayah Godian, Sleman di bawah komando Kapten Martono pada 5 Mei 1949 ia sempat menjalani tahanan dan siksaan tentara Belanda selama 7 bulan saya kan ditunjuk sebagai intelijen service itu kan saya sudah ditugaskan keluar masuk kota ini ya kadang ke Sleman, kadang ke Ngodean yang masih ada kawan-kawan saya tentara bacal yang ngirim peluru, ngirim senjata, granat jadi tugas saya satu untuk cari informasi kalau Belanda itu hari ini ada yang konfoi tidak, sekarang itu koordinasi dulu kan tiap hari itu kita bikin kode itu kalau genting itu 12 jam ganti tapi kalau tidak genting itu 24 jam ganti pasar ngasem ini adalah salah satu pusat pertemuan antargerilyawan dari setiap sektor pasar ngasem ini dimana setiap hari mereka itu sering bertukar informasi di dalam pasar sini itu dengan cara menukar barang dagangannya padahal dalam isi barang dagangan tersebut mereka itu saling bertukar informasi Belanda itu melakukan blokade pada jam 7 pagi dari arah barat, utara, dan timur dan seluruh laki-laki, penduduk laki-laki itu disuruh keluar dan dibariskan di sepanjang jalan sini di sepanjang jalan sini dan satu persatu mereka diperiksa tetapi sayangnya Belanda saat itu tidak dilengkapi dengan data-data yang lengkap yang dicurigai itu langsung mereka dibawa masuk ke dalam pasar dan langsung dieksekusi keberadaan pasar pun sangat vital pada masa perang mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah Indonesia tak terkecuali di Yogyakarta pasar dimanfaatkan sebagai tempat bertukar informasi bahkan transaksi senjata api yang akan digunakan dalam penyerangan Belanda kini sisa-sisa jejak gerilya masih dapat ditemukan di daerah Prawi Rotaman dan dalam Pujo Kusuman Hantu Maun begitu nama Laskar ini disebut Laskar yang terkenal dengan aksi terornya yang kejam dan brutal ini dipimpin Gusti Bendoro Pangeran Haryo Pujo Kusomo adik kandung Sri Sultan Hamukubowono ke-9 hal itu berlindung hantu maut makanya ini dipakai sebagai makra loh kalau lihatnya nggak mudah ini cuma hanya sama seperti warna cati itu tanah hitam pakai cabut yang besar itu Lalu mikro untuk lebih tidak pakai baju Sejarah mencatat Berbagai aksi kerap dilakukan pasukan TNI Untuk mengusir pasukan Belanda Yang berusaha kembali menduduki Yogyakarta pada penghujung tahun 1948 Namun pemerintah Belanda merdam semua aksi penyerangan yang mereka hadapi Guna membentuk opini negatif mengenai kekuatan TNI kala itu di mata dunia Berkaitan dengan radiogram yang dikirim dari Jogja Pada tanggal 22 Juni 1948 Bertempat di Perkebunan Halaban Didirikanlah pemerintahan darurat di publik Indonesia Dengan Mr. Syafrudin perawiran negara sebagai ketuanya Pada tanggal 28 Januari 1949 Keluarlah resolusi Dewan Keamanan PBB Maksudnya agar Indonesia Melanjutkan perundingan dengan Belanda Dan kepada Belanda diinstruksikan untuk Stop tidak melanjutkan agresinya Direncanakan pada bulan Februari Akan ada sidang Dewan Keamanan PBB Untuk ini Seri Sultan Berinisiatif untuk Mengadakan sesuatu kegiatan Agar dunia tahu Republik Indonesia Masih ada Dan TNI Masih eksis Berita radio mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB pun Sampai ke telinga Seri Sultan Hamakubowono Dan ia pun mengambil sikap Sikap Sultan mengenai peristiwa tersebut Kemudian disampaikannya pada sebuah wawancara eksklusif Dengan wartawan BBC London Beberapa tahun setelah serangan umum pecah Babak terakhir berlangsung di Den Haag Di mana konferensi Weja Bundar Akhirnya menuju pada penyerahan kekuasaan Tanggal 27 Desember 1949 Dalam acara kita minggu depan Akan kita dengar jangit pandangan seorang Belanda Terhadap perjuangan Nah kalau serangan umum itu Berbarengan 2.000 orang Masuk Nah Sultan marah Terus kirim surat kepada Panglima Besar Saya mengusulkan agar Supaya diserangan tiang hari Supaya kedengaran Oleh dunia luar Panglima Besar setuju Kirimi berita kembali Serangan tiang hari Bicarakan sama komandan setempat Komandan setempat itu Lekol Suharto Yang komandan Weirgras Namanya Wilayah Pertahanan Berada di luar organisasi TNI Membuat Sri Sultan Tidak dapat memberi komando apapun Kepada pasukan TNI Yang ada di Yogyakarta Dan sekitarnya Maka sesudah Pak Harto Dipanggil oleh Sultan Diantarkan oleh Pak Marsuti Diserahkan kepada Pak Prabu Ningrat Yang ditugaskan oleh Sultan Untuk menjemput Pak Harto Masuk ke Kraton Lewat jalan-jalan tertentu Pak Harto memakai pakaian Di dalam seperti ini Pertemuan itu terjadi Menjelang serangan umum Itu berarti Kan itu malam Malam satu Maret Kemudian merencanakan Segala sesuatunya Itu kedua-duanya Berembuk Untuk strategi Pelaksanaan Dari serangan umum itu Begitu Pak Harto Mau pulang Ke Prabu Itu Sultan mengatakan begini Ojo kaget lo Nek sesu Ono Dor Doran Kota Jogja Harus kita kuasai pada siang hari Beberapa perencanaan terkait Aksi ini Juga kerap dilakukan luar Kraton Sultan kirim surat Kepada Panglima Besar Panglima Besar ada di perbatasan Jawa Timur sama Jawa Tengah Bicarakan dengan komandan Setempat Jogja Lekor Jawa Harto Panglima Besar juga Memerintahkan Seorang letang kolonel Dokter Wilater Huta Galung namanya Galung Kamu Pinter Bikin tentana ini Dia pulang ke Diponegara di Jawa Tengah Lapor kepada Kolonel Bambang Sugeng Nah Bambang Sugeng Meluarkan Perintah serangan Siang hari Kolonel Bambang Sugeng Dengan Buta Galung Di Gunung Sugeng Di Gunung Sugeng Dia dengan Satu ajudan Beserta wakilnya Pak Wilyater Huta Galung Dia mencoba Mendekati Langsung ke Area sasaran Karena waktu itu Banyak pilihan Untuk serangan umum Semarang Magelang Dan mereka lebih memilih Jogja Yang harus menjadi serangan Yang spektakuler disitu Didapat informasi Dan mereka langsung Melakukan rapat Pada awalnya Itu sudah disiapkan Di Sekolah Desa Namun itu jadi gagal Karena Waktu itu Sudah disinyalir bahwa Informasi bocor Akhirnya mereka Pada malam hari Melakukan itu Di Pesawahan Ya kira-kira Pesawahannya Hampir Tidak Tidak jauh seperti ini Di Sepasam Apa namanya Bubuk Ya mungkin itu bisa Agak sedikit mencoba Karena dia di tengah sawah Seperti itu Disitu mulai Diberitahukan Semua sistematika Bagaimana nanti Serangan itu dilakukan Gerakan dari Pak Bambang Sugeng Itu tidak jauh dari Banaran Markas dari Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Ke arah Selatan Itu sudah menjadi Wilayah Werkeres 3 Jadi Diperhitungkan Itu tidak akan jauh Dari Dari wilayah-wilayah itu Ini adalah Tetengar Rute Dari Letko Soeharto Pada saat itu Waktu melakukan komunikasi Dengan Isri Sultan Hamakubono Ke 9 Dari sini Pada malam hari Beliau itu Bergerak ke Rumahnya Sultan Yang kita lihat Di sebelah Kiri kita Dan Disanalah Mereka melakukan Komunikasi Termasuk Persiapan-persiapan Seperti apa Yang akan dilaksanakan Di dalam kota Pada saat Serangan umum Terjadi Untuk semua TNI Atau geriawan Sudah disiapkan Di rumah Pabean Namanya Rumah Pabean Mereka boleh Kalau mau terdesak Atau apa Mereka langsung Bisa masuk ke sana Dan itu Akses langsung Menuju keraton Dan disana Mereka sudah safety Dan ini kebetulan Salah satu jalur Yang dipakai oleh Pak Harto Waktu mau menghadap Ke Sultan Hamakubono 9 Serangan Dipersiapkan Benar-benar matang Budi Harjo Ditunjuk membuat Keterangan pers Di Banaran Siaran pers Inilah Yang kemudian Disiarkan melalui Siaran radio Lion Dan Wiladik Keseluruh dunia Selasa dini hari 1 Maret 1949 Menjadi Satu hari Yang sangat Dinanti Pasukan Werkriset 3 Di Yogyakarta 2.000 pasukan Yang terbagi Dalam 7 Subwer Kriset Telah siap Melakukan Serangan Spektakuler Untuk saat itu Sangat-sangat rapi Dengan segera Keterbatasannya Sangat rapi Buktinya Mereka bisa Melakukan Penyusupan Kedalam kota Dari semua Sisi Itu Hampir Sama sekali Tidak Diketahui Belanda Hampir Sama sekali Hampir Sempurna Mayor C.A.J. Lilik Pramana Kepala Seksi Pusat Dokumentasi Penulisan Sejarah Dan Perpustakaan Pembinaan Mental Kodam 4 Di Penegoro Memaparkan Bagaimana Gerak Maju Para Pasukan Yang mengepung Jantung Kota Yogyakarta Peta Peta ini Kita dapatkan Dari Dokumen Dokumen Yang dibuat Oleh C.A.R.D.M. Waktu itu Bisa jadi Peta ini Didapatkan Dari Sumber Aslinya Markas C.A.R.D.M. Di Jawa Jakarta Waktu itu Rencana serangan Yang dilakukan Bahwa Memang lebih Dominan Dilakukan Oleh Worklist 3 Ya Sub-subnya Kemudian Ada Dari Masyarakat Ada Organisasi Organisasi Ada Laskar 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 Yang Banyak Yang terlibat Peta Dari Dislokasi Belanda Sendiri Tentara Belanda Sendiri Di Jogja Waktu itu Ada Kurang lebih Satu Batalion Plus Pasukan Parako Parakomando Kemudian Pasukan Dari Cavalry Dan Pasukan Pasukan Bantuan Tempur Secara Dislokasinya Posisi-posisi Tentara Belanda Waktu itu Ada Di Kantor Pos Besar Disini Posisinya Kemudian Yang kedua Adalah Gedung Agu Pos ketiga Benteng Vandenberg Yang keempat Pabrik Watson Yang sekarang Menjadi Hotel Purosani Di sisi Utara Stasiun Tugu Timurnya Stasiun Tugu Jadi Kalau kita Melintas Dari Sini Ini Adalah Jalan Sepanjang Jalan Malioboro Kemudian Ini Jalan Mangku Bumi Dan Ini Sampai Ke Tugu Sampai Ke Cetis Nah Disini Kedudukan Kedudukan Tentara Belanda Waktu itu Sampai Di Ini Di Hotel Tugu Kemudian Ada Juga Yang Di Kota Baru Ketujuh Posisinya Ujung Jalan Mangku Bumi Tepat Jam 6 Pagi Gaungan Sirine Menjadi Penanda Dimulainya Serangan Umum 1 Maret 1949 Mendekat Panuta Tugu Itu Berapa Orang Dan Lainya Nanti Jaga Dimana Itu Betulan Yang Saya Di Tengah Dibagi Tiga Tidak Kiri Brandnya Tiga Itu Saya Satu Yang Kiri Satu Yang Kanan Satu Sasarannya Itu Kantin Belanda Yang DPR Kita Kuasai Bisa Kantor Pos Kita Kuasai BNI 46 Itu Kita Kuasai Kondisi Pasukan Belanda Yang Lengah Pada hari Itu pun Dimanfaatkan Peran Jurid Indonesia Untuk Memaksimalkan Serangan Sama Tidak Ada Yang Menguasai Satu Pos Pun Mereka Cuma Mengurung Membuat Mereka Dipermalukan Divisi Tiga Pak Bambang Sugeng Dan Latval Wiliater Huta Galung Itu Sudah Memerintahkan Kepada Ketua Pepolit Jogja Untuk Menyiapkan Beberapa Tentara Pelajar Yang Didandani Seperti TNI Diberi Pangkat Tugas Dia Bukan Berperang Tetapi Dia Harus Menerobos Masuk Ke Hotel Merdeka Dan Memberikan Konferensi Pers Tentang Apa Yang Sedang Terjadi Pada Saat Bersamaan Beberapa Pasukan Yang Tergabung Dalam Komando Divisi Tiga Di Perbatasan Yogyakarta Melakukan Serangan Aksi Blokade Untuk Memperlambat Gerakan Balaban Tuan Teger Brigade Di Tengah Kota Untuk Suksesnya Serangan Yang Di Jogja Maka Dia Harus Dibantu Oleh Masing Masing Sektor Masing Brigade Di Jual Jogja Seperti Magrang Magrang Ada Brigade Sembilan Pimpinannya Ahmad Yanni Dan Senopati Dari Solo Pimpinan Selamat Triadi Masing Masing Tetap Di Posnya Untuk Menjaga Menjaga Dan Menahan Selama Mungkin Agar Pertempuran Yang Ada Di Dalam Kota Jogja Itu Bisa Sukses Dan Itu Berhasil Sayangnya Pertahanan Di Batas Kota Tidak Berlangsung Lama Sekitar Jam 11 Siang Pasukan Bantuan Belanda Dari Bagelang Di bawah Komando Alvan Santen Melawan Aksi Prajurit TNI Karena Hotel Tugu Ini Dipakai Markas Brigade T Itu Yang Diserang Oleh Komandan Batalan Saya Dan Saya Satu Peloton Disuruh Menunggu Mengamankan Hubung Dia Tapi Semua Selesai Dan 12 Kembali Lagi Ke pos Pos Di Luar Kota Akan Datang Dan Memang Betul Datang Pasukan Tank Dari Magelang Membantu Brigade T Tapi Setelah Jam 11 Ini Laju Jadi Kita Sudah Diperintahkan Mundur Sama Pak Arto Itu Saya Sama Vence Sonovil Itu Ayo Semua Mundur Yang Kesini Itu Lapis Bajau Semua Bertempur Lagi Tapi Yang Bertahan Tinggal Sersan Amat Diringin Sering Kidul Setelah Habis Pertempuran TNI Saja Simba TNI Tapi Masuk Berbantu Ada 300 Yang TNI Bukan Laskar Pejuang Itu Laskar Pejuang Itu Ribu Peristiwa Ini Pun Disorot Dunia Internasional Melalui Pemberitaan Media Termasuk Surat Kabar Belanda Pada Tanggal 14 April 1949 Belanda Yang Diprakar SAI UNCI Komisi PBB Untuk Indonesia Mohamed Rung Mewakili Pihak Indonesia Dan Yan Herman Van Royan Mewakili Pihak Belanda Perundingan Ini Kemudian Dikenal Dengan Perundingan Room Royan Hasil Perundingan Ini Antara Lain TNI Akan Menghentikan Semua Aktivitas Gerilyanya Pemerintah Republik Akan Menghadiri Konferensi Meja Bundar Yogyakarta Dikembalikan Ketangan Indonesia Dan Angkatan Bersenjata Belanda Akan Menghentikan Segala Bentuk Operasi Militernya Serta Membebaskan Semua Tawanan Perang Dan Pada Tanggal 1 Juli 1949 Yogyakarta Telah Kembali Berada Dalam Kekuasaan Indonesia Secara Utuh Para Pemimpin Daerah Berangsur-angsur Dipulangkan Ke Yogyakarta Aku Sekarang Pun Masih ingat Tiap Dek Seumur Hidup Tidak Lupa Dan Sampai Sekarang Setelah Dua Generasi 60 Tahun Lebih Ini Yang Sekarang Yang Cucu Saya Berjuang Depan Itu Sekarang Rakyat Jogja Patut Kita Hormati Dan Serangan Umum Ini Yang Merupakan Langkah Pertama Kalahnya Belanda Konsepnya Serangan Umum Itu Serangan Umum 1 Maret Di Jogja Itu Tidak Semata Mata Ingin Menduduki Jogja Tetapi Ada Nuansa Politisnya Dimana Ketika Itu Pemerintah Belanda Berkuat-kuat Di luar Bahwa Pemerintahan Indonesia Sudah Jatuh Serangan Umum 1 Maret Itu Juga Adalah Sistem Perang Gerilya Ketika Musuh Lemah Kita Serang Sampai Habisah Banyaknya Pihak Yang terlibat Di balik Terjadinya Peristiwa Serangan Umum Spektakuler 1 Maret 1949 Ini Membuahkan Fakta-fakta Sejarah Yang diungkapkan Jauh Pasca Kejadian Mulai Dari Siapa Sebenarnya Penggagas Serangan Siapa Yang memimpin Perlawanan Dan Bagaimana Kejadian Tersebut Sebenarnya Terjadi Sebelum Agresi Belanda Sudah Diatur Besaran Proporsi Yang Harus Dikontribusi Dari Satu Desa Satu Kampung Satu Kelurahan Sudah Tertulis Dengan Jelas Nah Oleh Karena Itu Beliau Sultan Hamukumno IX Tidak Ada Di Dalam Hirarki Militer Tidak Mungkin Memberi Perintah Kepada Panglima Divisi Karena Jelas Beliau Kan Sudah Mendapat Perintah Dari Panglima Besar Sudirman Jadi Saya Hanya Menyampaikan Untuk Meluruskan Semua Mempunyai Peranan Tetapi Sesuai Dengan Porsi Masing Nah Jadi Kalau Saya Melihat Memang Banyak Itu Yang Mungkin Pengikut Pendukung Suporter Yang Mungkin Agak Berlebihan Dalam Memberi Penilaian Dari Toko Tersebut Yang Sebenarnya Menurut Saya Sangat Tidak Tepat Karena Dengan Demikian Mengecilkan Peranan Yang Lain Pada Akhirnya Serangan Umum 1 Maret Tahun 1949 Terjadilah Tetapi Masih Ada Misteri Dari Historiografi Peristiwa Tersebut Seolah Masih Ada Kabut Gelap Yang Meliputinya Namun Serangan Umum 1 Mart Tahun 1949 Ini Memiliki Makna Besar Yaitu Memberikan Informasi Kepada Dunia Internasional Bahwasannya Pemerintah Republik Indonesia Dan TNI Masih Eksis Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah Pemerintah 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 Terima kasih telah menonton